hai 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 teman-teman lama banget ya enggak bikin konten ginian gimana judulnya kontroversial enggak sih kita sekarang mau bahas tentang patch 2.5 yang mana pada patch ini bener-bener bikin aku kecewa kenapa ya kita bahas sama-sama di video ini pertama sebelum kita masuk ke videonya aku pengen bahas sedikit nih tentang patch ini 2.5 ngapain sih sebenarnya pada patch ini kemarin aku bikin reaction temen-temen di bawah banget ketika kemarin ini new patch new hope champion aku kira kemarin bakal jadi suatu yang besar dan bakal kayak refresh banget apa yang aku keluhin di Wild Rift serius bukan masalah gameplaynya bukan masalah champion brokennya tapi satu masalah solo push push sama matchmaking tuh karena aku tipikal anak yang suka banget solo push nah ya temen-main nggak selalu ada terus matchmaking yang menurutku ya ini yang paling bikin kecewa tapi sebenarnya kemarin itu dibahas temen-temen tentang dua hal ini yang mana sebenarnya mereka ngasih penjelasan kita kayak gini bikin making sense of matchmaking artinya sama sih maksudnya mereka juga mikirin itu mereka tuh dengerin apa keluhan dari fans dan para pemain Wild Rift itu sendiri itulah kenapa mereka bikin artikel kayak begini temen-temen disini aku udah baca beberapa yang intinya matchmaking itu dikur dari MMR kalian kalau MMR sih di DOTA aku udah pernah kenal ya tapi di MMR ini kayak sistem nilai yang diambil ketika kalian menang ranket ya kalau di DOTA kenal full kalau menang plus 25 kalau kalah minus 25 juga kurang lebih kayak gitu sedangkan MMR disini sejauhnya aku tahu ya ini nih dihiden sama riotnya dan pengambilan keputusannya menang apa namanya naik atau enggaknya MMR diambil dari kalah dan menang jadi itulah kenapa sekali kalian kayak Snowball menang gitu bakal ketemu temen-temen yang mungkin ngehambat menangnya kalian dan mereka juga jelasin algoritmanya disini temen-temen Alpha Inosystem ya yang pengen tahu baca kita sendirilah yo intinya bahwa matchmaking yang mereka buat tuh enggak sembarangan mereka punya perhitungan sendiri tentang itu atau kalau kalian pengen bahas rumusnya kayak gini yang ada disini yang seneng matematika pahamin sendiri ya tapi yang pengen aku highlight tuh disini temen-temen per each bin kalian akan mendapatkan 400 nilai dan setiap kalah kalian akan dapatkan minus 400 di gambarannya ya hitungan 400 ini tergantung gimana rakyat menghitungnya cuman artinya skill artinya stats artinya gameplay kill dan lain sebagainya itu bukan hal yang dihitungkan rakyat atau mungkin bukan hal satu-satunya yang dihitungkan rakyat padahal nih kalau kalian buka disini diarah start jangan lihat win rate kucu di bawah standar tapi kalau kalian lihat di sini itu ada datanya anjir ini bisa dipakai cuy anak-anak yang mungkin dari segi performance ratingnya bagus ditemuin sama anak-anak yang punya KDA dan juga timpak yang kurang lebih sama kurang lebih KDA nya lah menurutku yang harus diseimbangkan mereka yang punya KDA tinggi diketemukan mereka dengan KDA tinggi dengan posisi yang sama kalau sama-sama MM ya MM nya sama posisinya jadi kurang lebih average nya akan sama ya itu ide ku sih tentang matchmaking dan lain sebagainya cuman gini sih yang di yang dilakukan oleh rakyat dengan matchmakingnya bahkan kemarin di pro-guide pro-guide Wild Rift Tricks nanti aku bahas dikit ya tentang ini mereka tuh ngebahas tentang matchmaking ismi Wild Rift mereka nyesemuan mau dicantumin ya cuman hasilnya aku tahu coy susahnya buat sistem serius nggak segampang ngomongnya walaupun mereka pek algoritma blablabla tapi menurutku omongan dari pro-guide bener banget loh kayak gini nih ya akhirnya para-para high elo nih yang kerasa bahwa matchmaking harusnya itu fair dan square tapi malah kita ditemuin sama player-player bawah yang notabene cara mainnya tuh nggak bisa 100% sama dan memaksikan mereka tapi jujur ya aku bukan high tire lihat nih kalau main kan pakai emulator stek ini cuy ini pun baru hari ini nggak tahu kenapa raya tuh baik banget lihat baik banget nggak sih lihat kalau dikasih merah-merah terus tapi aku kemarin enggak tahu karena aku coba main pusilihat nih Hai naik cuy dari plat dua bayangin dua minggu lebih aku coba push tapi cuman dua hari ini waktu yang kebutuhin naik sampai emerald lihat nih lebih kemarin kan tapi lihatlah maksudku aku nggak mau pamer skor cuman aku pun pamer bahwa ya aku alamin sendiri kalau lagi kalah kalah banget kalau lagi menang menang banget ya intinya kayak begitulah hal-hal kayak gitu tuh yang bikin sedih ya sih kita cuman pengen gamenya fun adil dan kalau memang kalah ya karena skill tapi dengan kondisi kayak gini ini bahkan ini nih yang aku bilang yang lucu diarah pro-guides ini kelihatan nggak patch 2.5 patch 2.5 patch 2.5 patch 2.5 tireless masih oke lah patch 2.5 dan menurutku ini yang paling awal patch 2.5 disappointment temen-temen maksudku pro-guides udah ngasihin sebuah petunjuk bahwa patch ini emang nggak banget temen-temen beberapa hal yang bisa kau hike like sebenarnya dari pendapat kalian juga sih yaitu kayak gini nih dari Pedro nih kemarin mampir kecepan waktunya udah enakan nggak terlalu lama cuman tirenya ketemu bawah dan belum sempurna kalau yang bawah jelas ya aku juga bilang gitu kalau nggak terlalu lama jujur aku sendiri nggak ngerasain perubahan yang begitu berarti sih Pedro tentang kecepatan waktunya ini aku nemu di Twitter juga dari Dark Eagle ini malah lebih parah kasar kalau bahasa aku bikin saking making much better just return don't think too much so patate kingdom patch 2.5 nah good biggest update everything's be better my ass dan ini videonya ini wwl temen-temen wl yang ini ngeludah nih ini ludahnya orang itu tadi ini kasar banget sih serius videonya wak aku dapat dari Twitter lagi back to lostrik again nice fun patch 2.5 ini kejadian aku empat lostrik tadi tapi lostrikku emu instrikku juga banyak loh dan ini aku bilang matchmaking change a lot ya ini nih satir temen-temen jangan sampai salah kira yuk eh maksudnya gini maksudnya ini ini kayak memuji tapi sebenarnya menghina jadi hinaan yang satir kayak gitu dan tadi Pedro kalau bilang udah enakan aku ngerasain kayak gini cuy duo nih sama temenku lima menit lebih padahal kita masih di tire emi apalagi yang beginian coba nih kemarin ketika layak bener cuy baru nyadar Aram PV ngaruh ke MMR soalnya kalau abil lustrik Aram dapet tim kayak gini ya gitu jinn ya wah bener gak sih kalau yang ini aku aku nggak tahu sih perhitungan MMR bisa dari Aram cukup aneh nih kalau ini beneran terjadi loh tapi emang MMR kan bener kan MMR yang bener cuman pernyataan yang Aram PVP ini ngaruh ke MMR nih yang perlu dipertanyakan nih cuy ini lagi ada Pedro juga yang yang mendukung nih pernyataan itu bahwa MMR nya yang bermasalah algoritmanya juga masih kurang sih bisa juga sebenarnya anak-anak emang satu tipe tuh dikelompokin dibikin satu database tersendiri gitu loh jadi nggak usah searching lagi tapi ya mereka kan yang buat database nya jadi ya gimana lagi just ikutin aturannya kemarin mungkin juga ada yang bilang kalau air-tair yang perpindahan gitu ME4 mau jatuh ke gold atau ME1 mau naik ke diamond itu akan ditemukan kayak gini-gini gitu jadi yang cukup jauh perbedaannya rezeki ngalamin itu mungkin enggak mau tanya ngecing ini dibuat lompat kah ketemu master di NGM loh kalau pribadi sih nggak dibuat eh emang sengaja dibuat lompat cuman maksudnya dibuat lompat itu supaya matchmakingnya jadi fair niatnya begitu tapi kalau ketemu master sama GM ya semangat cuy nggak bisa diapa-apain serius karena emang gameplay udah berbeda jadi yuk akan berbeda cara mainnya kalau kayak gini special case ya melihatku dari Lucifer karena aku sendiri kerasa cukup parah sih serius kemarin aku punya datanya ini nih aku tunjukin bentar kelihatan ini temen mainku ketika plat win rate bagus KDA cuy bisa dilihat kalau kalian pakai standart KDA ini tentu cukup jauh loh ya ada yang lebih lucu lagi yang ini wuf oke game baru 10 silver oke kurang rang lah eh S sekali oke ini langsung ketemu aku cuy di plat tapi lihat KDA nya aduh hatiku langsung dia pakai Master Yi cuy nggak bisa ngestop Master Yi nya maksudku sekali dia ketemu champion langsung aja dimajuin nggak mikir apapun sedih aku mainnya tuh serius banget ya tapi gitu sih ini ini dari pendapatku pribadi dan data yang aku dapetin ketika nyobel sendiri matchmakingnya terakhir dari Uraya CH youtuber mungkin ya tapi dia ngekomen pertama di streaming kemarin ketika aku iseng-iseng dan lagi gak pengen buat video ginian patch 2.5 is hell hoax katanya benerin suara mic itu juga kenapa aku bikin hoax kemarin itu karena itu katanya matchmaking ini akan diperbaikin katanya akan ada beberapa fitur tapi nyatanya hoax itulah kenapa aku bikin Google hoax 2.2 makanya nggak logis bisa ketemu satu sampai debatrol AFK satu nah AFK ini juga parah cuy aku juga pengen bahas video sendiri nih tentang AFK miterit gede bisa ketemu emerald dong silver bisa ketemu emerald gampang ketrigger mau pihak temen musuh kayak gak ada harapan udah web out lah dipinta lah hilangnya Dragon pertama langsung suren lah aduh 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 tapi dengan semua kabar menyedihkan itu akhirnya developer ya seperti biasanya mereka emang gercep banget yaitu akan nambahkan update lagi di current patch loh ya apa yang berubah sih ini bahwa sebelumnya mereka tuh mengkombinasikan rank dan juga MMR nih dan sekarang dipindahin pure banget MMR sebagai perhitungan mereka terus apa nih yang terjadi rakyat nganggep bahwa sebenarnya perubahannya cukup berhasil atau enggak enggak punya terlalu banyak impact gitu dan juga mereka nganggep bahwa ini cukup berhasil tapi ya ada hal yang harus dibayarkan dengan keberhasilan yang mereka klaim itu terus disini juga kalian bisa ngelihat bahwa rakyat udah tahu atau sudah udah udah ngukur ya udah ngebuat logiknya emang kayak gitu bahwa gap di rangnya cukup tinggi dan kalian sih bertanya-tanya why is my tim so happy gitu ya maksudku cukup jauh jaraknya akhirnya apa akhirnya rakyat mengembalikan nih matchmakingnya ke yang lama tapi maya mereka masih coba sih untuk memperbaiki ide mereka dengan MMR ini jadi sekarang nih menurut artikel ini hanya berdasarkan MMR doang mereka juga tahu bahwa you loud and clear kejelasan jelas banget bahwa kita nggak puas dengan matchmaking itu dan mereka langsung berubahnya walaupun belum terlalu signifikan terus pertama nih what does this mean for matchmaking terus apa sih artinya ini ke matchmaking nya lebih diperketat temen-temen jaraknya menurutku sih pemahamanku gitu ya jarak Gap Gap seringnya diperketat sama rakyatnya terus kedua for player just starting atau di ilo-ilo bawah bronze yang susah nih untuk ketemunya mereka mereka bisa ketemu sama gold untuk menemukan gamenya dan terakhir nih kabar gembira bagi temen-temen yang Master dan diatasnya para para dewa Hai untuk player yang punya skill gini kamu akan melihat peningkatkan sil diwaktu hiunya atau waktu tunggunya anggap aja ini gak ada ya karena aku lihat masih masih banyak juga temen-temen yang streaming dan waktu tubuhnya banyak dan gak bergembiranya will go back to sing high tier player in your games artinya kayaknya peningkatan itu atau dari segi gapsnya rang gaps itu enggak terjadi di rang bawah jadi kalau aku simpulin dari ketiga hal ini bahwa di rang atas itu perbedaan rangnya akan sedikit banget tapi di rang bawah bronze player dan sampai ke gold itu bisa banget untuk main bareng ya semoga ini jadi jawaban yang untuk kita bersama tentang matchmaking yang dibuat oleh rakyat terus terakhirnya mungkin kalian rare occasion tuh kesempatan langkah atau mungkin kalian kalian akan melihat nih beberapa kali rangkat yang sedikit berbeda tapi dari dari paragrafnya artinya rakyat enggak nganggep pemberikan brand semain yang ada gambar kupu-kupunya nih sebuah kegagalan temen-temen mereka nganggap itu sebuah keberhasilan dan bukan keberhasilan sila tepatnya hal yang bagus untuk dicoba dan itu enggak gagal gitu dari perspektif mereka ini biar not kali is ever father over all ya nah jadi mereka nganggep kayak gitu tuh bukan sebuah kegagalan Oke kita kita menyadari bahwa ya misalnya masyarakat giving you confident matchmaking jadi mereka gagal bagi yang salah bukan algoritmanya tapi yang salah itu mereka gagal memberikan kita kepercayaan diri untuk matchmaking yang adil di White Rift tangkep sendiri maksudnya kami berharap this change feel better semoga perubahannya yang menjadi baik dan good luck have fun di game kalian John Minky itu perubahan terakhir teman-teman dan ini yang pengen aku bahas semoga nih matchmaking terbaru nanti bisa menjawab pertanyaan kita semua dan harapan kita semua yang aku pengenin sih mungkin gak sih ada rangkat untuk Solo dan rangkat untuk seperti non-name disini makasih udah mau nonton kita jumpa lagi di video selanjutnya Makasih teman-teman semua